Di belakang saya ini ada akuarium, ini sama sekali satu tetes cairan seperti ini pun tidak pernah saya masukkan ke dalam. Halo teman-teman, jangan lupa like, subscribe, oke? Nah seperti yang kalian lihat ini, ini adalah ditulisnya penjernih air. Nah jadi aku mau bahas apa gunanya penjernih air ini, mengapa saya bilang ini 100% buang-buang saja. Jadi gini, aku dulu waktu belum mengenal ikan maskoki, pertama-tama pelihara ikan maskoki ini, ya kalau bisa dikatakan ya pasti pemula ya kan. Jadi aku piliharekan maskoki itu, satu hari airnya jernih, besok sudah keruh. Tentu saya pakai ini ya kan, nah karena saya ada dianjurkan sama orang si penjual juga lah, sellernya juga, orang koko, pakai ini kalau mau jernih. Jadi saya beli lah, saya beli, saya pakai. Memang pemakaian pertama itu jernih, tapi ya besoknya lagi kotor lagi, kotor lagi. Nah jadi kalau airnya sudah kotor lagi, itu saya gunakan lagi itu sudah tidak berfungsi lagi, sudah tidak akan bisa jernih lagi. Jadi makanya aku bilang kalau pakai ini, beli ini terus-terus menerus, ini ya sama dengan buang-buang saja, pasti 100% buang-buang saja. Jadi sebenarnya kalau mau air jernih itu, itu semua tergantung pada filter. Jadi kalau filter kamu bagus, itu otomatis air pasti akan jernih, tidak perlu lagi menggunakan ini. Nah jadi kalau filter kamu itu filter yang bawa akan pabrikan, tanpa dimodif, hanya menggunakan busa saja, tidak menggunakan media filter yang lain-lain itu, Itu pasti air di aquarium kamu itu tidak bakalan bisa jernih, meskipun kamu pakai ini. Nah jadi kalau mau air aquarium jernih itu, sebenarnya bukan menggunakan cairan ini ya, cairan ini sama sekali tidak ada gunanya. Karena ya itu, mau 10 kali pakai, 1 botol, 2 botol, 3 botol kamu masukkan ke dalam aquarium pun, itu sama dengan, sama saja air kamu tidak akan bisa jernih. Kecuali media filter kamu itu sudah kamu susun dengan benar, barulah bisa menghasilkan air aquarium yang jernih. Jadi dulu aku selalu menggunakan ini terus, sampai, kadang sekali beli itu 1 lusin, itu 1 lusin 1 minggu habis, 2 minggu habis, paling lama 2 minggu sudah habis itu, 1 lusin. Tapi ya airnya ya, tidak bisa jernih-jernih, tetap keruh, keruh, keruh dan keruh. Nah coba kalian lihat semua ini di belakang ini, di belakang saya ini ada aquarium, ini sama sekali 1 tetes cairan seperti ini pun tidak pernah saya masukkan ke dalam. Tapi, boleh kamu lihat sendiri, airnya tetap jernih semua. Kenapa? Karena ya itu, filternya sudah disusun dengan baik. Jadi kunci untuk menghasilkan air jernih itu, bukan pada ini ya, ini hanya, ya biasa lah orang dagang ya kan, penjernih air. Nyatanya air tidak akan pernah bisa jernih. Oke, nah jadi, semoga setelah kamu melihat video saya ini, kamu tidak perlu lagi membeli barang-barang seperti ini. Ini khusus untuk para pemula. Tidak perlu lagi beli cairan seperti ini, karena ini hanya buang uang saja. Oke?